Pemirsa Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Siam Sudin Anggi Luli bersama jajaran pemerintahan Sorong Selatan melaksanakan upacara Hari Pendidikan Nasional yang ke-77 tahun di SMP Negeri 1 Teminabuan. Upacara Hari Pendidikan Nasional yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Teminabuan kali ini, tenaga guru dan siswa masing-masing menggunakan khas pakaian adat. Dalam pembacaan sambutan yang dibacakan Bupati Sorong Selatan yang merupakan amanat pidato dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menyampaikan bahwa menghadapi pendidikan di era pembaharuan dan teknologi di saat ini memberikan suatu kesadaran bagi setiap pemimpin dalam menghadapi berbagai persoalan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Bahkan menghadapi berbagai perubahan sistem bukan suatu tugas yang begitu ringan untuk dilakukan, untuk dapat mengubah perspektif dalam pendidikan. Setelah usai kegiatan upacara Hari Pendidikan Nasional yang berusia ke-77 tahun dilakukan dengan pemotongan kue tumpeng yang dilakukan Bupati Sorong Selatan Syamsuddin Anggiluli didampingi Sekretaris Daerah dan Cenau bersama jajaran pemerintah Sorong Selatan, Esalon 2, TNI Polri, tenaga pendidik bersama siswa-siswi tingkat SD sampai SMP.